Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bambang Adi Prayetno dari SMA Negeri 7 Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 7 dari Sagu Sanofsit Tugas 7 diantaranya adalah membuat sit baru dengan diberi nama tugas 7 Oke, saya akan melaksanakan tugas pertama saya Dengan menambahkan sit Ada iklan sebentar Tambah sit Kita kasih nama tugas 7 Oke, kita geser tugas 7nya di sebelah tugas 6 Sudah, tugas pertama sudah selesai Buat data baru minimal 6 kolong dengan 100 baris Nah, saya kopikan dari Sagu Sanofsit saja Karena ini yang dicontohkan Berdasarkan pengalaman saya Kita tidak perlu improvisasi Tetapi langsung saja copy paste Ya, kita tunggu Oke Kita bersihkan dulu Oh, ternyata tidak bisa dibersihkan Jadi, membersihkan Jadi, membersihkannya harus berkolom ternyata Ini, ini kelihatannya sudah ada conditional formatting Saya coba hapus Bapak-Ibu bisa tekan sambil geser ke bawah Untuk mendapatkan block semua data Tapi, kalau kelamaan bisa kontrol shift tanda panah ke bawah Tidak Habis itu Untuk membersihkan conditional formatting Nah, ini ternyata ada ya Ini buang saja dulu Ya, oke Untuk membuang ternyata harus satu persatu Jika kita ingin menambahkan conditional formatting Maka tinggal dimasukkan Nah, kita mau data seperti apa Kalau di video tutorialnya tadi Bentar Itu yang diminta Datanya kurang dari 40 ya Kurang dari 40 Oke Kita masuk ke C3 Oke It's not empty artinya Tidak kosong Nah, kalau kurang dari Berarti Bentar Less than Less than Atau less than or equal Apa bedanya less than dengan less than or equal Less than berarti kurang dari Jadi 40 tidak masuk Tetapi kalau less than or equal to Itu berarti 40 nya masuk Kita cek videonya lagi Kurang dari berapa ini tadi Oh, pakai kurang dari Oke Kita masukkan berarti kalau kurang dari Berarti less than Bukan less than or equal Oke Less than 40 Oke Lalu setting tulisan dibikin apa? Bikin warna merah Oke Kita lakukan Warna tag menjadi merah Oke Done Nah Mari kita cek Ada enggak yang terpenuhi Nah Sama dengan video tutorial yang terpenuhi Alibari pertama Selanjutnya Pada kolom manufaktoring Oke Ternyata tidak ada conditional rule Maka Reset Nah Tidak ada warna ya Oke Itu ciri khas kita ketika kita block di disini Conditional rule tidak ada Berarti kita Dia belum dilakukan conditional rule Oke Add conditional rule Oke Sudah Yang diminta adalah Lebih besar dari Kalau di video tadi Kalau tidak salah Lebih besar dari Nah Lebih besar dari Terminalnya nanti Lebih besar dari 200 Kalau tidak salah Bentar Ini tidak ada Oke Ini masih Nah ini Belum ini Nah ini diganti Coba perhatikan Kita dengarkan Deganti 200 ya Oke Nah diganti ke 200 Oke Saya akan lakukan diganti ke 200 Lebih dari Greater than Berarti 200 ribu Oke Terus Background Backgroundnya apa backgroundnya Ijo pupus Oke Backgroundnya Ijo pupus Ini Oke Untuk tulisannya Ijo tua Oke Lalu default Kalau tidak salah Oke Benar Eksekusi done Nah Sudah berhasil Selanjutnya Yang ketiga Yang ketiga Kita cek Nah Mari kita cek Apakah Nuna Food ini Sudah pakai Conditional formatting Atau belum Control Shift Panah ke bawah Ternyata Masih belum Maka kita Bisa Reset Fill Colornya Nah Mari kita perhatikan Nah Oh Warnanya Di reset Oke Boldnya Juga di reset Oke Sudah ya Normal Jika kita Mau pakai Conditional formatting Berarti Add rule Oke Text content Kalau kita Pengen Lalu ketik Kita ketik Nuna Food Oke Textnya Menjadi warna Merah Lalu Bold Oke Kita cek Menjadi warna Oke Belum Oke Nuna Food Khusus merah Bold Background kuning Oke Background kuning Nah Done Jadi hanya Nuna Food Yang Oke Terus Kita perhatikan lagi Di video tutorial Kita lanjutkan Kelihatannya sudah Selesai Berarti sudah Selesai Demikian Langkah-langkah Penggunaan Conditional formatting Yang sesuai dengan Video tutorial Tetapi Tidak sesuai dengan Tugas Disini Kondisi Angka kurang dari 70 Akan berwarna Merah Ya Nanti kalau Disurung Revisi Akan saya Revisi Sementara Saya samakan Dengan video tutorial Karena pengalaman Mengajarkan Lebih berharga Ya Jika sudah Melakukan Sesuai dengan Video tutorial Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih